Intro Saudara Festival Seni Ubud Bion kembali digelar. Ajang ini sebagai adu inovasi seniman pada era milenial. Perada Balai Gancur Inovatif menjadi salah satu garapan melibatkan seniman muda. Berbagai pentas seni inovasi disajikan di Festival Ubud Bion 2018. Tersaji berbeda, Festival Seni ini digarap sebagai inovasi di jaman milenial tanpa mengabaikan pakam budaya yang sudah ada. Salah satunya, para de Balai Gancur yang melibatkan generasi muda dari tujuh desa dan kelurahan yang sengaja dipentaskan dengan penuh inovasi seni tampil dalam panggung khusus. Tujuannya adalah untuk memberi nilai lebih pada seni yang berkembang di Kampung Wisata Ubud Kianyar di antara hingar-bingar wisatawan. Festival ini disambut baik peserta dan diharapkan dapat menggali bakat seni baru di jaman milenial saat ini. Seni sangat mengapresiasi dan sangat bermanfaat khususnya bagi kaula-kaula muda, para penerus-penerus di setiap daerah di Kecamatan Ubud khususnya. Dengan terselenggarakannya kegiatan seperti ini dapat menggali bakat-bakat khususnya seniman-seniman muda Ubud atau anak-anak muda Ubud agar tetap berkreasi di masa atau jaman milenial seperti sekarang. Jokorda Gede Bayu Putra Sukawati yang memotori pagelaran ini ingin memberi ruang pada penggeliat seni sekaligus menjaga dan memperkaya seni di tengah modernisasi. Menunjukkan inovasi dalam seni sebenarnya. Kita ingin merubah sebuah pola pikir yang mana kita sering dengarkan kalau inovasi itu mengguni tradisi atau mendekerasi tradisi. Kita di Ubud pikirnya itu agak berbeda sebenarnya. Bahwa kita yakin bahwa inovasi itu seharusnya menjaga, bahkan memperkaya. Menjadi tontonan gratis warga selain para dewa leganjur inovatif, Festival Seni Ubud Bion 2018 ini digelar selama dua hari, yakni pada tanggal 1 dan 2 September 2018. Nyoman Sudarmi ke Kompas Dewata Saudara, sebelum kita mengakhiri Kompas Dewata Pagi ini, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Bali yang berlaku untuk hari ini. Perakiraan cuaca Bali, Rabu 5 September 2018 Jembrane cerah berawan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius Tabanan berawan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius Badung berawan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius Gianyar berawan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius Kelungkung berawan suhu 22 hingga 31 derajat Celcius Bangli hujan ringan suhu 20 hingga 29 derajat Celcius Karangasem cerah berawan suhu 21 hingga 29 derajat Celcius Buleleng cerah berawan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius Dan pasar cerah berawan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata Pagi kali ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Wakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV independen terpercaya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Dewata Pagi yang dipersembahkan oleh